Mari kita berdoa Kamilah kuasa firman Tuhan Memberikan kepada kami Kesegaran yang baru untuk boleh belajar Kebenaran Tuhan Sekarang yang boleh hidup Yang boleh menikmati kehidupan kami Membangun kehidupan kami Seperti yang kau rindukan Kami bersyukur Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Amen Halo church So excited today Hari ini kita akan memulai sebuah seri kotbah yang baru Seri kotbah yang baru ini kita beri tajuk Alone Together Jika anda merasa familiar dengan hashtag Alone Together Yes, kita memang mengambilnya, mengangkatnya Dari sebuah hashtag populer yang berkembang hari-hari ini Dan meluas ke seluruh dunia Dalam spirit bagaimana kita bisa stay di rumah Kita mencegah penyebaran virus ini meluas Lebih besar lagi Kita hari ini memang tinggal di tengah-tengah dunia yang Very aneh, sangat aneh, sangat tidak biasa We live in a strange time Never before People all around the world Are in sync To face one common Enemy Dan kita dalam peperangan hari ini We are in a battle Dan kita menghadapi peperangan ini Dari mana kita menghadapi peperangan ini? Dari rumah kita Rumah kita adalah tempat Di mana kita membangun peperangan kita Melawan musuh kita di luar sana Dan apa yang kita nikmati hari ini adalah bahwa Stronghold kita Our stronghold is our own four walls Benteng pertahanan kita adalah tembok rumah kita sendiri Dan buat kita semua sekarang As for now The best strategy The best way to attack Is to defend To stay inside Our strongholds So Stay at home guys Bagi kita berdiam di rumah kita Dan biarlah kita memenangkan pertempuran ini bersama-sama Kita mungkin merasa kita sendirian We might feel that We are alone But actually We are all Hashtag Alone Together Nah seri khotbah ini Alone together Adalah sebuah seri khotbah Yang menolong kita Untuk menghadapi peperangan ini Bukan sekadar sebuah peperangan secara fisik Bukan melawan Sebuah peperangan jasmani Buat kesehatan kita Tapi alone together Akan menolong kita Untuk menang dalam peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kerohanian kita Setiap hari Seri khotbah ini yang menolong kita Untuk membangun Disiplin rohani Membangun sebuah kehidupan Yang semakin dekat dengan Kristus Semakin serupa Dengan dirinya Dan oleh sebab itu Kita membangun seri khotbah ini Kita melihat dan mengangkat mengadaptasi seri khotbah ini Dari sebuah buku klasik Berjudul Celebration of Discipline Tulisan Richard Foster Sebuah buku klasik Tentang formasi spiritualitas Selama beberapa minggu ke depan Mulai hari ini Hari ini kita akan belajar Bagaimana kita akan memulai tentang Discipline of Celebration Hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana kita membangun disiplin rohani Itu disiplin untuk hidup dalam Perayaan Dalam kesukaan citaan Tuhan Dan minggu-minggu berikutnya Kita akan belajar tentang Discipline of Solitude Simplicity Studi dan Submission Hari ini kita akan belajar tentang Discipline of Celebration So let's get started Sudah Have you ever been to Disneyland? Apakah sudah pernah pergi ke Disneyland? Konon katanya Disneyland adalah The happiest place on earth Tempat paling bahagia Di muka bumi Tidak heran karena Jika kita pergi ke Disneyland Kita membeli tiketnya Kita masuk ke tembok Disneyland Kita akan berjumpa dengan sebuah dunia yang Keliatannya, rasanya, feelnya, atmosfernya Sama sekali berbeda dengan dunia kita setiap hari Kita masuk ke sana Kita melihat wahana Kita melihat permainan Kita melihat situasi Di dalam Disneyland Penuh dengan keceriaan Penuh dengan kebahagiaan Segala sesuatu dirancang Dalam begitu detail Wahananya Sampai ke toiletnya Dan sampai ke bahkan kotak sampahnya Nah sudah beberapa tahun yang lalu Saya bersama dengan keluarga Saya, Vina, dan Faith Kami punya kesempatan untuk pergi ke Disneyland Hong Kong yang kami pergi Nah sudah Di sana seharian berjalan Entah kenapa Saya merasa tetap segar sepanjang hari Soalnya kalau sudah tahu saya Saya bukan orang yang senang sekali Jalan Saya bukan senang orang yang Senang sekali belanja Setiap kali kalau saya pergi belanja Dengan Faith atau dengan Vina Kayaknya jalan-jalan Cuma setengah jam aja belanja Itu kaki saya sudah Selesaian capek Pegel sekali Paling pot juga satu jam Saya sudah cari-cari alasan Supaya bisa cepat pulang I'm not that patient Sudah tahu Tapi sebenarnya Untungnya bersyukurnya Memang istri dan anak saya Bukan orang yang juga senang sekali pergi belanja Tapi Yang saya ingin katakan adalah Saya tidak nyaman pergi Jalan kaki begitu panjang Tapi di Disneyland Kami pergi bersama-sama pagi-pagi hari Sekali Pergi ke sana Masuk Dari awal Pintu dibuka Dan kami pulang itu Jam 8 malam Meninggalkan Disneyland Setelah semuanya selesai Setelah Parada terakhir yang paling keren itu dilakukan Semua cartoon character Semua cartoon figure keluar Dan pesta kembang api Yang meriah itu Kami keluar dari ruangan itu tetap dengan senyuman Penuh dengan tawa Setelah keluar dari sana bahkan Saya dengan istri, dengan anak Sama dengan Faith, dengan Vina Masih sempat cari makanan lagi Keliling itu daerah di Hong Kong Sudah itu hal yang sama sekali Tidak pernah terjadi sebelumnya Pertanyaannya Apa yang membuat Disneyland begitu menyegarkan? Apa yang membuat saya begitu tahan Berjalan begitu jauh? Ini soal apa? Soal secara intensional Bagaimana Disneyland Mengembangkan semua area mereka Semua area wahana Permainan dan semuanya Untuk secara intensional menjadi The happiest place on earth Mereka melakukan semuanya dengan begitu detail Mereka merancang semuanya Bahkan ke jajanan yang kita makan Ke menu makanan yang kita makan Semua cartoon figure yang ada di sana Semua Disney figure yang muncul Bagaimana mereka tersenyum Bagaimana gesture mereka Dan kita waktu melihat satu dengan yang lain Saya percaya tidak seorang pun bisa menahan senyum kita Waktu kita melihat karakter yang lucu-lucu Bersama dengan anak-anak kita bermain di sana Soalnya memang dirancang Dan mereka menurut saya sangat berhasil Menjadikan Disneyland Sebagai the happiest place on earth Lagu yang kita dengar sepanjang hari Kalau sudah perhatikan Kita itu seperti di back sound Kita seperti hidup di negeri dongeng Kita hidup di dalam dunia MV Dan kita itu Kalau sudah perhatikan Dan rasanya sepanjang hari background musik kita itu Penuh dengan keceriaan Dan Hampir tidak terdengar Nada minor Itu yang Disneyland Lakukan Apa yang kita lihat di Disneyland adalah Bahwa di tengah-tengah celebration Di tengah-tengah mood Yang penuh dengan kesuka citaan Kehidupan itu terasa lebih ringan Kita lebih bisa menikmati kehidupan Orang yang pergi Disneyland Mereka rasa lebih happy Hidup menjadi lebih mudah dilewatin Dan yang menarik adalah begini Bahwa Keseriusan mereka Untuk membangun spirit perayaan Keseriusan Disneyland Untuk membangun spirit Yang penuh dengan kesuka citaan Itu sangat menular Waktu semua orang In celebratory mode That is very contagious Saya ulang sekali lagi Celebratory tone Celebration mode Is very Is highly contagious Waktu kita Penuh dengan kesuka citaan Waktu kita bahagia Waktu kita tersenyum Senyum itu Menular Nah di dalam Alkitab kita Kita berjumpa dengan orang-orang Yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Kehidupan mereka diubahkan luar biasa Orang-orang yang mengalami Tuhan Mengalami perjumpaan dengan Kristus Hidup mereka tidak lagi sama Waktu mereka setelah berjumpa dengan Tuhan Ada kehidupan Ada sebuah perasaan Ada great emotion feeling Yang membuat mereka begitu happy Dan mereka waktu mereka happy Mereka mencelebrasi Mereka merayakan Perjumpaan mereka dengan Tuhan Dan setelah apa yang terjadi Mereka kemudian menjadi orang-orang Yang memberitakan Membawa kesuka citaan mereka Pada orang-orang yang mereka Jumpai di sekitar mereka Dan membawa Yesus Kepada banyak orang Misalnya Seorang wanita Yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Di tepi sumur Wanita Samaria itu Sudah masih ingat Sudah waktu dia pergi Ke tepi sumur itu Dia mau mengambil air Dia adalah seorang wanita yang Kita bisa katakan Sangat menghindari keramaian Dia takut dengan orang banyak Karena dia punya problemnya Dia punya backstory yang Membuat dia menghindari orang banyak Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus Setelah apa yang terjadi Setelah dia berjumpa dengan Yesus Menemukan juru selamat itu Dia yang tadinya menghindari keramaian Sekarang mencari keramaian Dia berlari masuk ke kota Dia berjumpa dengan orang banyak Dengan penuh dengan semangat Dia bercerita kepada orang banyak Itu yang selama itu dia hindari Dia bercerita tentang apa yang Siapa yang baru saja dia jumpai Dia bercerita tentang Mesias Juru selamat Dia bercerita tentang air hidup Dan orang banyak Yang mendengarkan senyumannya Orang banyak yang mendengar Dan merasakan spiritnya Semua mereka tertarik Kepada Tuhan Contoh yang lain misalnya Ada seorang buta Seorang lumpuh Seorang yang sakit Lalu Tuhan sembuhkan Misalnya Seorang lumpuh Yang Tuhan katakan kepada dirinya Angkatlah tilamu dan berjalanlah So waktu orang itu mengangkat tilamu dan berjalan Dia bebas Dari problemnya Dia bebas dari Cacatnya Kelemahannya Sudah tahu apa yang terjadi kemudian Dia tidak bisa menahan dirinya Merayakan Sangat bersuka Situ dengan apa yang Tuhan perbuat Dan waktu dia Merayakan Kebebasannya Dia merayakan Apa yang Tuhan perbuat Dia menceritakan Kisah itu kepada orang banyak Dan sekali lagi Karena itu Karena semangat perayaannya Karena suka citanya Karena senyumannya Dia membawa Orang banyak Berjumpa Dengan Yesus Dia membawa banyak orang Tertarik untuk berjumpa Dengan Tuhan Yesus Sudah apa yang kita lihat hari ini adalah Bahwa Disiplin of celebration Disiplin of celebration Is the key To enjoy Every season Of our life Kalau kita bisa Dengan Mendisiplin diri kita Untuk merayakan Tuhan Untuk bersuka Cita atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita Kalau kita hidup dalam Perayaan Mengingat Yesus Yang begitu baik Menyelamatkan Menembus kita dari dosa Kalau kita mengingat Kita hidup oleh anugerah Tuhan setiap hari Kesuka citaan tersebut Semangat merayakan Anugerah Tuhan tersebut Adalah Kunci untuk menikmati Segala musim Kehidupan Kalau kita bisa Disiplin diri kita Untuk selalu bersuka cita Selalu merayakan Anugerah Tuhan Setelah itu adalah Apa yang Tuhan Rindukan juga Kita hidupi Tidak heran Jika Alkitab Mengajarkan kepada kita Untuk merayakan Segala musim kehidupan Dengan suka cita Di dalam Tuhan Nah setelah Saya ingin katakan Bahwa di Alkitab kita Kita berjumpa Dengan Tuhan Yang senang Merayakan God loves To celebrate Setelah itu Tuhan Yesus Minggu lalu Kita baru saja Memperingati Merayakan tentang Yesus yang Mati Dan bangkit Kita merayakan dengan Penuh dengan Kemeriahan Kita merayakan Kebangkitan Tuhan Dengan Spirit mengalahkan Maut Mengalahkan Segala kuasa Dan kita bisa hidup Untuk tujuan Tuhan yang baru Purpose yang baru Dalam kehidupan kita Tapi saudara Taukah saudara Bahwa setiap momen Kehidupan Tuhan Yesus Di dalam dunia ini Semuanya penuh dengan Momen Perayaan Semuanya penuh dengan Nada Kesuka Citaan Misalnya Waktu Tuhan Yesus lahir Ke dalam dunia Lukas 2 Ayat yang ke 10 Berkata kepada kita Apa yang terjadi disana Kelahirannya dirayakan Dengan gegap Gempita Surga Lukas 1 Ayat 10 Berkata bahwa Aku memberitakan Ini yang malaikat nyanyikan Aku memberitakan Kepadamu Kesukaan besar Untuk Seluruh bangsa Apa yang surga Katakan kepada kita Aku memberitakan Kepadamu Sukacita Tuhan memberi kepada kita Momen kehidupannya Kelahirannya Sukacita Waktu kita merayakan Paskah Kematian dan kebangkitan Tuhan Kita merayakannya Dengan Sukacita Karena Tuhan menunjukkan The promise keeper Allah yang memegang Janjinya Tapi Itu belum selesai Sebelum Tuhan Yesus Naik ke sorga Setelah dia bangkit Sebelum dia naik ke sorga Yohanas 15 Ayat yang ke 11 Berkata kepada kita Bahwa Tuhan memberikan Hadiah Tuhan memberikan Sebuah Gift yang istimewa Untuk para murid Yohanas 15 Ayat 11 Tuhan Yesus berkata demikian Semuanya ini Kukatakan Kepadamu Semuanya Kukatakan Kepadamu Supaya Sukacitaku Ada di dalam Kamu Dan Sukacitamu Menjadi penuh Sebelum dia Naik ke sorga Dia berkata Semua ini Kukatakan Kepadamu Supaya Sukacitaku Tinggal di dalam Kamu Dan Sukacitamu Menjadi Penuh Sebelum apa yang kita Lihat disana Dalam segala kesusahan Dan penderitaannya Tuhan Adalah Tuhan Yang selalu 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 Menikmati Hidupannya Merayakan Setiap momen Hidupannya Dengan Kesukacitan Ilahi Dari Sorga God Loves To Celebrate Jadi bagaimana Dengan kehidupan kita Kalau kita punya Tuhan Allah yang senang Merayakan Allah yang hidup Dan menghidupi Setiap momennya Dengan kesukacitaan Kita perlu tahu Kita perlu mengingatkan diri kita Bahwa kita dipanggil Untuk hidup Di dalam Kesukacitaan Surga We are called To live Our life Joyfully Kita dipanggil Untuk membangun kehidupan kita Dengan penuh Sukacita Filipi Fasal keempat Ayat yang keempat Firman Tuhan berkata demikian Paulus berkata Kepada jemaat di Filipi Dia berkata demikian Bersukacitalah Senantiasa Di dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersukacitalah Surah Paulus menulis Dalam penjara Kita tahu tentang Konteks ini Dan kita menemukan Bahwa sebagai orang percaya Kita diperintahkan Untuk Bersukacita Paulus Di dalam penjara Paulus di dalam penjara Dia melewati Banyak hal Banyak kesusahan Namun dia Mendisiplin dirinya Untuk terus Bersukacita Dan dia mengajarkan Pada orang banyak Bersukacitalah Di dalam Tuhan Soalnya kalau kita peduli Dan kita mau hitung Dalam surat ini saja Surat Filipi 16 kali Paulus berkata Menggunakan kata Bersukacita Kesukacitaan Bersukacitalah Kata joy Yang digunakan Di sana Dilakukan Paulus menuliskannya Berapa kali 16 kali Sudah memberikan Kepada kita Gambaran Bahwa Paulus Dia bukan sekadar Mengajarkan Tentang Kesukacitaan Dia menghidupi Dia meneladankan Apa yang dia Tuliskan Pertanyaannya bagi kita Selalu begini Apakah mungkin Bersukacita Waktu kita Berdalam krisis kehidupan Apakah mungkin Kita bisa Joyful Di tengah-tengah kehidupan Yang punya banyak Pergumulan Dalam situasi kita sekarang Apakah mungkin Saya bisa bersukacita Waktu kehidupan Keliatannya menjadi buruk Bisnis gak bisa berjalan Keluarga Menghadapi banyak Problem Apapun mungkin Saya bisa bersukacita Surah apa yang kita Lihat di sana Kita menunjukkan Kepada kita Bahwa Sangat mungkin Bersukacita Dalam segala keadaan Karena apa Karena Paulus Karena Yesus sendiri Menunjukkan kepada kita Melewati setiap momennya Tetap bisa Merayakan Dan bersukacita Karena apa Karena Paulus berkata Dia bersukacita Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Kata dalam Tuhan Dalam Tuhan Memberikan kepada kita Sebuah Petunjuk Bahwa Kesukacitaan kita Seharusnya adalah Kesukacitaan yang Di dalam Anugerah Tuhan Oleh kebaikan Tuhan Dan bukan Oleh yang lain Kita bisa bersukacita Senantiasa Karena apa Oleh karena Tuhan Kenapa kita bisa Bersukacita senantiasa Karena kita bersukacita Di dalam Tuhan Oleh kebaikan Tuhan Di dalam Anugerah Tuhan Kita bisa Senantiasa Bersukacita Kita bisa Jika kita fokus Pada Tuhan Dan bukan Yang lain Kita bisa bersukacita Dalam segala Keadaan Jika kita fokusnya Di dalam Tuhan Memikirkan tentang Tuhan Mengingat kebaikan Tuhan Bukan Yang Lain Saudara Kenapa ini penting Sebab Richard Foster Berkata demikian Celebration Brings joy Into life And joy Makes us Strong Saudara Richard Foster Dalam bukunya Dia berkata bahwa Semangat Perayaan Membawa Kesukacitaan Di dalam kehidupan kita Dan kesukacitaan Dan joy Suka cita Membuat kita menjadi Kuat menghadapi Kehidupan So apa yang saya temukan Apa yang kita bisa lihat Adalah bahwa Sesungguhnya Setiap kali kita Bersukacita Setiap kali kita Menyembah Tuhan Sesungguhnya Kita sedang Mendeklarasikan Bahwa Yesus Jauh lebih besar Dari segala pergumulan Bahwa Yesus Jauh lebih besar Dari segala Permasalahan Kita Setiap kali Kita bersukacita Sekalipun ada Problem dalam kehidupan kita Setiap kali kita Masih bisa menyembah Memuji Tuhan Beribadah seperti ini Sekalipun situasi Sedang tidak ideal Apa yang kita tunjukkan Sesungguhnya kita Sedang mendeklarasikan Bahwa Tuhan Aku percaya bahwa Engkau jauh lebih besar Dari segala problem Pergumulan yang sedang ada Dan terjadi Saat ini dalam kehidupanku I declare you Bigger Than anything else I declare You God Is bigger Than my problems So itu kenapa Penting bagi kita Untuk menyuruhkan iman Percaya kita Dengan apa? Dengan disiplin Bersukacita Di dalam segala Keadaan Sudah kata Sukacita Dalam Filipi Masa 4 Yang keempat tadi Menggunakan satu kata Dalam bahasa aslinya Menggunakan kata Cairo Cairo Bukanlah sebuah kata sifat Sukacita Cairo Dalam bahasa Yunani Bukanlah sebuah Kata sifat Cairo Adalah Sebuah kata kerja Sebuah kata kerja aktif Maksud saya Sukacita yang Alkitab katakan Filipi pasal 4 Dan 4 Itu adalah Kata kerja aktif Artinya demikian Kita Menyerukan iman kita Kita hidup bersukacita Kita bisa bersukacita Jika kita secara aktif Memilih Untuk Bersukacita Kita bisa secara aktif Bertindak Memilih untuk bertindak Happy Bersukacita Nah seolah kebanyakan kita Pernah merasakan pengalaman ini Saya percaya Kebanyakan kita Pernah merasakan pengalaman Bahwa kita Mungkin kita pergi ke pesta Kita pergi ke keramaian Seorang teman kita Menikah mungkin Atau pesta ulang tahun Seseorang Kita ketemu dengan banyak orang disana Kita masuk sebuah ruangan Besar Ruangan banyak orang Kita ketemu dengan teman Kita ketemu dengan banyak orang Kita bertegur siapa dengan orang banyak Lagu-lagu happy dinaikan Banyak senyuman disana Tapi di tengah-tengah keramaian Kita merasa kering Apakah saya pernah mengalaminya Dulu saya sering mengalaminya Terutama waktu saya masih jomblo dulu Waktu saya putus Dengan Kekasih saya waktu itu yang sekarang menjadi istri saya Kalau waktu situasi seperti itu Pergi ke pesta pun rasanya gak pengen Karena apa? Pestanya rame Tapi di pesta Di tengah-tengah keramaian orang banyak Rasanya Sepi Kering Nah sebaliknya Ada kesempatan Dimana kita kehilangan Seorang yang kita kasihi Saya punya pengalaman Saya kehilangan Kakek saya Waktu kakek saya meninggal Waktu nenek saya meninggal Saya sangat kehilangan Tapi di tengah-tengah Kedukaan Saya menemukan alasan Untuk menyanyi Bersuka cita Dan di tengah-tengah kedukaan Banyak orang menangis Banyak air mata yang tumpah Saya merasa ada kelegaan Di dalam hati saya Karena saya percaya Kakek saya Nenek saya sudah bersama Dengan Tuhan di sorga Dan dia sudah lepas Dari segala problem Pergumulan kehidupannya Dia lepas Dari segala sakit penyakit Yang dia alami Yang mendera dia bertahun-tahun Sebelum Dia berpulang ke rumah Bapak Jadi suasananya duka Tapi kita masih bisa merasakan Ada suka cita Dan kita masih bisa Menyanyikan pujian Kepada Tuhan Orang Kristen kan Paling menarik tuh Kita menyanyi Kapan saja Kita menyanyi Di gereja Kita nyanyi Dengan penuh Kesuka citaan Di rumah-rumah Waktu kita fellowship Kita nyanyi Kita worship Tuhan Barang-barang Bahkan waktu Dalam kedukaan Apa yang kita lakukan We still Sing We still worship God So orang Kristen Dikenal karena kita Terus bernyanyi Orang Kristen dikenal Karena kita percaya Kita bisa tetap Bersuka citaan Karena segala sesuatu Ada dalam tangan Tuhan Yang berdaulat God is sovereign Dia berdaulat atas kehidupan Dia mampu melakukan apapun Dan apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Ada dalam kendali Tangan Tuhan Yang berdaulat Maka kita merasa aman So apa yang kita lihat Apa yang kita rasakan Disitu adalah Kita mengalami Kesuka citaan Di dalam Tuhan Soalnya kenapa bisa Di tengah-tengah situasi Ramai penuh dengan lagu Yang menyenangkan Kita tetap merasa sepi Kita merasa kesepian Kenapa di sisi yang lain Waktu kehilangan Kita tetap bisa memuji Tuhan Alasannya karena apa Karena sesungguhnya ini poinnya Karena suka cita Sebenarnya adalah pilihan Untuk dilakukan Suka cita bukanlah rasa Yang harus kita cari Sekali lagi saya ulangi Sebab Sesungguhnya suka cita Adalah pilihan Untuk dilakukan Bukan rasa Yang harus Dicari Firman Tuhan berkata Kepada kita Bahwa kita sesungguhnya Berkuasa Atas perasaan Kita Kita bisa memilih Bersuka cita Kita bisa bahagia Dalam kondisi Dalam kondisi Orang yang percaya Yang percaya Kepadanya Itu alasannya Kenapa kita bisa Bersuka cita Senantiasa Di dalam Tuhan Itulah alasan Kenapa kita bisa memilih Untuk bersuka cita Karena Suka cita Bukan rasa Yang harus Dicari Lalu pertanyaannya Apa hubungannya Bersuka cita Dengan disiplin Rohani Apa hubungannya Disiplin of celebration Dengan Semangat perayaan Kesuka citaan Itu sangat penting Dalam Apapun yang kita lakukan Dalam disiplin Rohani kita Maksudnya gini Tanpa semangat perayaan Tanpa ucapan syukur Sekali lagi Saya ulang Tanpa semangat perayaan Tanpa semangat Ingatan akan Tuhan Yang baik Tanpa ucapan syukur Maka apapun yang lain Kita kerjakan Kita doa Kita berpuasa Kita bersaat Setiap hari Kalau gak ada Suka cita disana Semua itu menjadi Sesuatu yang kosong Segala sesuatu itu Menjadi sangat Meaningless Apapun yang kita lakukan Tanpa suka cita Tanpa bersyukur Atas Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita Apapun yang kita lakukan Yang lain Itu menjadi sesuatu Yang bisa membosankan Bahkan bisa membunuh Kehidupan Rohani kita Saya ulang sekali lagi Jika sudah berdoa Setiap hari Tapi tidak mengalami Kesuka citaan Tuhan Pelan-pelan Kau akan mati rohani Jika kau memasak Maksa dirimu Setiap hari Baca firman Tuhan Baca Alkitab Setiap hari Tapi gak ada Kesuka citaan disana Soalnya tidak Mengalami kebaikan Tuhan Yang menarikmu Untuk rindu pada firman Kalau cuma melakukannya Karena terpaksa Itu justru akan Membunuh Kerohanianmu Itu tidak menolong Makanya saya selalu katakan Disiplin rohani Apapun yang kita lakukan Untuk mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Itu bukanlah Sebuah keharusan Bukan harus Itu adalah sebuah kerinduan Karena kita Sangat bersyukur Kepada Tuhan Itu adalah sebuah kerinduan Karena kita Sangat bersyukur Untuk segala kebaikan Tuhan Yang telah Tuhan Beri Setiap proses Pertumbuhan rohani Penting selalu Disertai dengan Ucapan syukur Disertai dengan Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Dalam kehidupan Kerohanian kita Hanya ada satu Yang bisa membuat kita Mengalami Sukacita yang sejati Yaitu apa? Ketaatan Pada Tuhan Sebab tanpa Ketaatan Tanpa hati Yang taat Kepada Tuhan Maka semua disiplin Apapun Whole Artificial Kosong Palsu Yang tidak akan Menolong kita Mengalami Tuhan Dalam kehidupan kita Sebagai contoh Begini misalnya Ada seorang Misalnya Katakan Yang di rumah Dia tidak bahagia Di rumah Dia tidak dianggap Oleh anggota keluarganya Di rumah Atau di pekerjaannya Dia tidak merasa Dirinya istimewa Dan orang ini Pergi ke gereja Setiap hari minggu Di gereja Dia mencari rasa Di gereja Dia mencari Rasa sukacita Dia mencari Rasa penuh Dari Tuhan Dia yang tidak cukup Di rumah Dia yang tidak Dihargai Di kantor Di pekerjaannya Pergi ke gereja Dengan ekspektasi Mendapatkan rasa Tuhan Dia menyembah Dia mengangkat tangan Dia menangis Dia mendengarkan firman Dan bertobat Setiap minggu Tapi apa yang terjadi Kalau itu dilakukan Bukan karena Kita mengasihi Tuhan Kalau dia melakukannya Hanya untuk Mengisi Kosongnya dia Jika dia pergi Ke gereja Hanya untuk Seperti mendapat Infus sukacita Supaya dia bisa Bertahan dalam Hidupannya Setiap hari Saudara Maka Mencari Transfusi sorga Dengan cara Seperti ini Ini mematikan Kehidupan Dan tidak akan Menolong dia Berjumpa Dengan Yesus Sejati Contoh yang lain Misalnya Ada orang Membaca Alkitab setiap hari Tapi dia membaca Alkitab setiap hari Karena apa? Karena dia merasa Bersalah Kalau dia tidak Baca Alkitab setiap hari Jadi dia Kalau miss Baca Alkitab hari itu Dia merasa Guilty feeling Dia merasa Tuhan Akan menghukum dia Dia merasa Aku melakukan Kesalahan kepada Tuhan Tuhan bisa marah Jadi dia Membaca firman Bukan karena Dia rindu kepada Tuhan Dia baca firman Karena takut Karena guilt Tanpa sukacita Hal semacam itu Dia akan mendatangkan Kedekatan Dengan Tuhan Hollow Artificial Meaningless Tanpa hati Yang taat Tanpa kasih Tanpa kasih Tanpa kasih kepada Tuhan Apapun yang kita lakukan Sekali lagi Sama sekali Tidak akan menolong kita Menikmati Heavenly joy Apapun yang tidak kita lakukan Karena kita bersyukur kepada Tuhan Tidak akan pernah menolong kita Untuk bertumbuh Semakin dekat Dengan Kristus Sudah Discipline of celebration Sungguh bercerita tentang ekspresi Rasa syukur Kita Discipline of celebration Adalah Ekspresi Dari ucapan syukur kita Kepada Tuhan Dan kita bisa menikmati kehidupan kita Karena Tuhan Di dalam Tuhan Soalnya kalau kita lihat di Alkitab Kita akan tahu bahwa Celebration Helps us relax And enjoy the good things In life Waktu kita bisa merayakan Tuhan Dalam kehidupan kita setiap hari Waktu kita Mendisiplin diri kita Untuk bersuka cita Waktu kita bisa menikmati kehidupan kita Lebih ringan Lebih enjoyable Di tengah-tengah pandemik hari ini Di tengah-tengah isu COVID-19 Ada sebuah pandemik Yang lebih menakutkan Taukah itu apa Pandemik yang lebih menakutkan Dari COVID-19 Adalah rasa takut Dan Depresi Khawatir Fear Could be a bigger problem Than The virus So bagaimana kita Melawan rasa takut kita Bagaimana kita bisa Melawan Kekhawatiran kita Soalnya kita berkata kepada kita We need to celebrate The gift of life Kita perlu merayakan Kehidupan yang Tuhan beri kepada kita Daripada fokus kepada apa yang menakutkan kita We need to celebrate The gift of life Kehidupan kita setiap hari yang masih Tuhan beri Kepada kita Sampai Dengan hari ini Kita bersyukur untuk kehidupan yang masih kita miliki Kita menghargai setiap momen Mengapresi setiap kebaikan Tuhan yang kita Masih bisa rasakan Dan untuk menikmati waktu kita Kita belajar menikmati waktu kita Dengan orang-orang yang kita kasih keluarga kita Di rumah Soalnya dalam perjanjian lama Dalam perjanjian lama Orang-orang di perjanjian lama itu memiliki Setidaknya Setahun itu tiga kali celebration Di dalam perjanjian lama Umat Tuhan Itu setidak punya Tiga kali Perayaan yang mereka bangun besar-besaran Soalnya tahu bagaimana cara mereka merayakan How God's people celebrate They dance They sing They worship They shout They make noise Kalau kita bertanya kepada diri kita sekarang Gimana pak caranya Gimana pastor caranya Gimana kok caranya Aku bisa mendisiplin diriku untuk bersuka cita How should we do it? We need to sing We need to dance We worship We shout We make noise We shine God's goodness Through our expression Soalnya kalau kita ingat Waktu kita masih anak-anak dulu Atau kalau kita lihat anak-anak kita sekarang Kalau kita lihat keponakan kita hari ini Gimana Anak-anak kecil Apa yang mereka lakukan Anak-anak kecil Jika mereka merayakan sesuatu Jika mereka mendapatkan hadiah Apa yang terjadi Kalau mereka mau berangkat pergi liburan Gaga-gaga bagaimana caranya Anak kecil merayakan Saudara saya mengingat Kalau saya masih kecil Saya mengingat waktu faith masih kecil Apa yang anak kecil lakukan Waktu mereka merayakan sesuatu They make noise Mereka membuat keributan Mereka membuat kebisingan Mereka mengekspresikan Ucapan syukur mereka Waktu faith Waktu dia kecil Waktu dia bersyukur akan sesuatu Dia akan kiss saya Dia akan peluk saya Dan itu membesarkan hati saya Membuat saya merasa begitu Berharga Sebagai orang tua Soalnya bagaimana caranya Kita dalam disiplin Bersuka cerita Make noise Before God Kita perlu belajar Untuk Kebaikan Tuhan Karena kebaikan Tuhan Kita menyembah Kita memuji Tuhan Karena Tuhan itu baik Kita menyanyi Di rumah kita Menikmati waktu kita Bersama dengan Tuhan Dan tidak pernah berhenti Bersyukur Soalnya karena kebaikan Tuhan Di perjanjian lama Di dalam perayaan Apa yang mereka lakukan Umat Tuhan memuji Mereka menari Dengan iringan rebana Beberagam alat musik Yang berisik Yang bising Mereka membuat Keramaian Karena mereka Mengekspresikan Luapan kesuka citaan mereka Kepada Tuhan Jadi apa yang harus kita lakukan Waktu kita merayakan sesuatu Let's make noise Before and for God Waktu kita membuat Membangun ekspresi Yang Sangat Ekspresif Saya tidak tahu Apa yang dia sesuatu lakukan Beberapa rekan jemaat kita Mereka sangat ekspresif Bisa journaling Mereka menulis lagu Mungkin ada Ada beberapa rekan jemaat Yang saya kenal Luar biasa Mereka menggunakan talent Mereka dengan kaligrafi Menggambar Menulis Dan menciptakan Karya-karya Yang sangat menarik Dan menjadi berkat Waktu dipost di Instagram That's one way to celebrate Saya tidak tahu dengan Anda Tapi masing-masing kita Ini yang kita perlu lakukan Kita perlu Mengekspresikan Lebih banyak Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Waktu kita bangun di pagi hari Kita bisa berkata Tuhan terima kasih Waktu kita tidur di malam hari Jangan pernah tidur Terlap Tanpa berkata Terima kasih Tuhan Untuk satu hari yang kau beri Kita perlu berkata Lebih banyak Thank you Thank you Lord Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Jesus Make noise Before And For God So guys Tone up your life Raise your voice Lift your heart Discipline your mind To celebrate God's goodness Always Praise God Live Life Joyfully Bangun kehidupanmu Dengan penuh kesukaan Dan let And let God's goodness Shines Through your life Let God's goodness Shines Through your smile Through your worship song Through your singing Through your dance Let's make noise Before God And celebrate His goodness Every day In every season Of our life Don't let anything Hinder you To spread God's love To the world Around you Sebab Celebratory tone Celebration mode Is always Contagious Waktu kita mampu Bersuka cita Dalam keadaan yang buruk Dan orang masih bisa Melihat senyuman kita They will find God They will take interest To Jesus Saya berdoa kiranya Firman Tuhan Hari menolong kita Untuk mendisiplin diri kita Untuk bersuka cita Senantiasa Supaya kita bisa Setiap hari Mengekspresikan Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Untuk segala kebaikan Yang kami boleh terima Kami bersyukur Karena Tuhan baik Kami bersyukur Karena Engkau luar biasa Kami bersyukur Karena Engkau memberikan Pada kami kehidupan Kami bersyukur Karena Engkau Tuhan Yang bukan saja Memberikan pada kami kehidupan Kami menjadi Allah Tuhan Yang lahir ke dalam dunia Hidup Mati Bangkit Naik ke surga Apapun yang Engkau lakukan Engkau melakukannya Untuk kami Maka Tuhan Di dalam kehidupan kami Dalam segala musim kehidupan Bahkan dalam krisis Yang kami hadapi Apapun itu Kami berdoa Akhiranya Dan memberikan kepada kami Sukacita surga Sukacita yang tidak bergantung Kepada situasi dunia ini Heavenly joy Yang tidak bergantung Pada berapa isi dompet kami Tidak bergantung Kepada berapa banyak Yang kami punya Di tengah-tengah dunia ini Heavenly joy Sukacita yang bergantung Penuh hanya Kepada anugerah Tuhan Yang kau berikan Dalam kehidupan kami Setiap hari Heavenly joy Yang termetrai Sempurna dan kekal Karena kami punya Yesus Yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Allah yang mati Menebus dosa kami Allah Yang akan membawa kami Kepada kemuliaan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Untuk kebaikan Biarlah saat ini Mulai saat ini Kami boleh membangun Diri kami Kami boleh mengekspresikan Ucapan syukur kami Kepada Tuhan Kami mendisiplin Diri kami Untuk bersuka cita Kami membangun Komitmen yang baru To live Our life Joyfully In you Before you And for you Lord Biarlah firman Tuhan Dimetraikan Kami bersyukur Kami bersyukur Dan Tuhan Hari ini kami juga datang Mengakhiri ibadah hari ini Membawa persembahan kami Kepada Tuhan Kami membawa persembahan kami Dan biar akhirnya Kau memberkati setiap kami Kau tahu Dalam pergumulan kami Hari-hari ini Secara financial Kami hidup dalam kondisi Yang tidak mudah Tapi kami tetap Mau tetap bersyukur Memberikan persembahan Adalah ekspresi syukur kami Dan cara kami merayakan Salah satu cara kami Merayakan Menunjukkan pada Tuhan We discipline our mind To celebrate God's goodness In our life Dan lebih daripada Uang yang kami beri Temukanlah komitmen kami Yang baru Untuk mengekspresikan Iman kami Melalui senyuman Sukacita yang penuh Bukan yang palsu Tapi karena kami Mengingat kebaikan Tuhan Kami percaya Kami bisa bersukacita Senantiasa Di dalam Tuhan Terima kasih Bapak Ini persembahan kami Soarahkanlah hatimu Dan terimalah Berkat Tuhan Tuhan memberkati kau Dengan kekuatan Kesehatan vitalitas Tuhan Untuk menampaki hari-hari Di depan Tuhan memberkati kau Dalam usaha Bisnes pekerjaan studimu Supaya apapun yang kau kerjakan Dalam terang firman Tuhan Tuhan jadikan berhasil Dan melipat Gandakan berkat dalam kehidupanmu Tuhan memberkati kau Dengan damai Sejahtera Ketenangan Tuhan Melalui setiap challenge Dalam kehidupanmu Tuhan akan mencukupkan Tuhan akan memulihkan Tuhan memberkati Tuhan memberkati kau Dan sisi keluarga Tuhan memberkati kau Dengan roh Yang diperbaharui Sari demi sehari Roh yang mengasihi Tuhan Lebih sungguh Roh yang jauh dari dosa Roh yang selalu mampu Berdisiplin diri Untuk merayakan Kebaikan Tuhan Dan memberitakan Kebaikan Tuhan Dalam kehidupanmu Biarlah kiranya Kasih daripada Allah Bapak Anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus Damai setelah Terima kasih Menyertai selesai Hari ini sampai Maranata Tuhan Yesus datang Kedua kali Yang percaya katakan Amen Yang percaya katakan Amen God bless you guys Nikmatin berkat selesai sepanjang hari ini God bless you all God bless God bless you all